Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 tentang alat peragak kampanye, Komisi Pemilihan Umum Daerah telah menyediakan sebanyak 5 buah baliho untuk dipasang di seluruh wilayah Kabupaten dan 2 buah spanduk untuk dipasang di setiap desa bagi masing-masing pasangan calon. Selain itu, seluruh tim pasangan calon juga diperbolehkan untuk menambah alat peragak kampanye dengan mengajukan permohonan penambahan terlebih dahulu ke KPUD Tabalong. Penambahan sebanyak 150% dari alat peragak kampanye awal dengan rincian jumlah maksimal 13 buah baliho untuk wilayah Kabupaten dan maksimal 5 buah spanduk di setiap desa. Namun, berdasarkan laporan temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan, semua pasangan calon pilkada Tabalong dianggap telah melanggar ketentuan administrasi karena melakukan penambahan APK melebihi jumlah yang ditentukan tanpa disertai permohonan ke Komisi Pemilihan Umum. Setelah sempat diberikan waktu selama 7 kali 24 jam, Pan Waslu bersama Satwo PP menertibkan APK untuk di wilayah Tanjung, Tanta, dan Murumpudak meski sebagian sudah banyak ditertibkan sendiri oleh tim pasangan calon. Kemudian ada salah satu paslon juga yang pada saat kita sampaikan surat pemberitahuan sampai pada masa penertiban itu mereka tetap tidak menertibkan sendiri. Akhirnya ya, terpaksa Pan Waslu dan Satpol PP berserta pengamanan dari kepolisian turun ke lapangan untuk menertibkannya. Selanjutnya, Pak Ami juga berharap agar setelah dilakukannya penertiban ini, semua tim pasangan calon dapat menaati peraturan alat peragak kampanye sesuai dengan peraturan KPO nomor 4 tahun 2017.